Intro Desa Cabeng adalah desa yang sebagian besar penduduknya Hidup dari sektor pertanian Lahan pertanian di desa Cabeng terhampar luas Yang terdiri dari sawah dan ladang Pertanian di desa Cabeng yang dalam hal ini Lahan basah, sawah sudah ditunjang dengan irigasi Sehingga terkadang bisa panen sampai 3 kali dalam setahun Tergantung jadwal tanam yang mereka sepakati Di desa Cabeng, sistem tanam padi dengan cara penyemaian bibit Sudah lama ditinggalkan Dan diganti dengan sistem tanam benih langsung Tabela Atau warga desa Cabeng mengenalnya dengan istilah Madenreng Sistem ini dipilih karena tidak memerlukan tenaga yang banyak Dengan menggunakan alat tanam benih yang disebut dendreng Hanya butuh waktu 30 menit untuk menabur benih Untuk ukuran luas sawah 40 x 40 meter persegi Dengan satu orang saja Sebelum sawah ditenami benih Terlebih dahulu sawah dibajak dengan menggunakan traktor Bagian pinggir sawah dan beberapa bagian di tengah untuk sawah yang luas Dicangkul agak dalam sebagai lubang aliran air Saat air sawah dibuang Sehingga tidak terjadi genangan air Setelah air sawah dibuang dan lumpur sudah muncul di permukaan Barulah kemudian benih padi disemai dengan alat Yang disebut dendreng tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini padi yang sudah Hari Kamis guys tanggal 5 September Terima kasih telah menonton